Seorang pria di Papua Barat membeli senjata api untuk dijadikan mas kawin. Waduh, kok bisa? HN, pria yang membeli senjata api secara ilegal ini, diketahui merupakan seorang oknum ASN. HN mengakui bahwa dirinya membeli senjata api untuk dijadikan mas kawin bagi ketiga putranya. Ia diketahui membeli senjata api berjenis AK-47, M16, dan Moser, senilai 200 juta rupiah. Menurut keterangan ke Polresta Manokwari, Kombes Polrifadin Beni Simangunsong, senjata api itu didapatkan HN dari warga Maluku. Setelah mengetahui informasi tersebut, pihak kepolisian pun lantas membentuk tim khusus untuk melakukan pendekatan kepada HN. Akhirnya pada 11 Juni 2024, senjata api asal Filipina itu diserahkan oleh HN kepada polisi. Menurut polisi, senjata api milik HN biasa digunakan oleh sniper di luar negeri. Polisi belum menerapkan pasal terhadap pelaku, tetapi HN dikenakan wajib lapor 2x1 minggu. Hmm, kalau menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah ya.